Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah sahabat muslimah yang dirahmati oleh Allah SWT Pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dalam kajian muslimah online pada rubrik Raga Sakina Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema terkait permasalahan rumah tangga yang seolah sudah tidak ada harapan Rumah tangga terasa ampah, garing, kering kerontang karena sudah hilang rasa cinta di dalamnya Perjalanan sebuah kehidupan Tak selamanya kehidupan suatu rumah tangga selalu dihiasi bunga-bunga cinta yang indah Tidak sedikit cinta yang awalnya membara bagaikan api yang terus menyala Tapi seiring dengan berjalannya waktu akan semakin redup, berkurang cahainya lalu mati Bahkan menyisakan rasa tidak suka, baik disebabkan fisik yang tidak lagi enak di pandang mata Atau ada sikap yang membuat memang tidak disukai terhadap pasangan Ada kalanya seorang suami tidak mencintai istrinya atau sebaliknya Istri tidak lagi mencintai suaminya Ini adalah situasi yang bisa terjadi setiap saat dalam kehidupan rumah tangga Penyebabnya juga bisa sangat beragam Mungkin karena sebelumnya tidak atau kurang mengenal calon pasangan dengan baik Mungkin menikahnya karena paksaan orang tua Atau mungkin karena ada sebab lain yang memunculkan hilangnya rasa cinta Sesuatu yang harus kita yakini terlebih dulu Kondisi ini adalah peristiwa hidup yang sangat natural, alamiah terjadi Karena untuk sebagian orang mencintai merupakan kerja jiwa yang sangat pribadi dan sangat sulit dikenalikan Maka kondisi cinta yang meluntur bisa terjadi setiap saat dan pada setiap orang Masalahnya terutama bukan terletak pada apakah suami atau istri mencintai atau tidak mencintainya Tetapi lebih kepada bagaimana seharusnya bersikap pada situasi tersebut dalam kehidupan rumah tangga Sikap di sini maksudnya adalah motif dan bentuk ekspresi Artinya, mengapa tidak mencintai? Lalu, bagaimana mengekspresikan ketidakcintaan terhadap pasangan? Harus bisa difahami bahwa kenyataan suami tidak mencintai istri atau sebaliknya Harus diletakkan dalam konteks makna syariat Yaitu bahwa kita berada dalam posisi sebagai orang yang tertimpa musibat Dan ini mengharuskan kita bersabar dan berusaha menemukan hikmah di balik kondisi tersebut Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal sesuatu itu baik bagimu Boleh jadi pula kamu mencintai sesuatu padahal sesuatu itu buruk bagimu Dan Allah maha mengetahui apa yang tidak kamu ketahui Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah 216 Sabaran selalu memudahkan jiwa memandang masalah secara jernih Dan ini secara perlahan akan mengantar kita menemukan bahwa hal yang selama ini tersembunyi di balik sebuah masalah Sabar merupakan salah satu induk ahlak yang banyak disebut dalam Al-Quran Dan tertera dalam beragam variasi peristiwa kehidupan Bahkan ia adalah sarana untuk kita memohon pertolongan kepada Allah SWT Selain karena faktor fisik pada umumnya rasa tidak suka atau benci terhadap istri Terutama yang muncul di tengah perjalanan perkawinan Biasanya disebabkan oleh perilaku atau kualitas kepribadian secara umum Yang kurang menyenangkan atau bahkan buruk Misalnya seorang sahabat yang mengadukan istrinya kepada Umar bin Khotab karena terlalu cerewet Tetapi Rasulullah menyuruh untuk bersikap imbang bahwa setiap orang ada di sisi baik dan ada di sisi buruk Dan keduanya harus dilihat secara seimbang Maka beliau pun bersabda dalam sebuah hadis Janganlah seorang mu'min membenci seorang mu'min yang lain Sebab bila ada satu sikap yang ia benci dari dirinya Boleh jadi ada sikap lain yang justru ia suka Ada banyak diantara kita yang mengharap terlalu banyak dari istrinya Dan inilah celah yang menyisakan kemungkinan kecewa yang juga berlebihan Bahwa kita mengharap kadar kualitas kepribadian tertentu dari pasangan kita Itu aja Tapi jika harapan itu melampaui batas kemampuannya Kita harus segera berpikir bahwa boleh jadi harapan dan kekecewaan yang juga dirasakan pasangan kita Terhadap kita sendiri sebagai suami Terus ada keseimbangan antara harapan yang wajar dan kesiapan untuk kecewa yang juga wajar Masalahnya adalah haruskah kekecewaan itu diungkap Jawabannya bisa iya, bisa tidak Lihatlah situasi kejiwaan pasangan untuk mengetahui apa pengaruh atau efek yang ditimbulkan dari jawaban iya atau tidak itu Untuk tujuan mempertahankan kesaling percayaan dan keutuhan komunikasi Pada sebagian kekecewa itu sebaiknya dipendam, disimpan dulu Kesabaran dan kebesaran jiwa seharusnya membuat kita sanggup menutupi kekecewaan itu Dengan senyuman agar hati dan perasaan pasangan kita dapat selalu terjaga Karena apa yang paling menyakitkan hati wanita adalah mengetahui ketika ia tahu bahwa suaminya tidak mencintainya lain Sebagian lama bahkan menganjurkan untuk tetap tersenyum walaupun senyum hanya berpura-pura Dan untuk salah satunya ini alasan yang membolehkan seorang suami berdusta kepada istrinya atau sebaliknya Seperti yang diriwayatkan oleh Muslim dan Umu Kulsun binti Uqbah Yang berkata bahwa aku tidak pernah mendengarkan Rasulullah membolehkan sedikitpun Kedustaan kecuali pada tiga hal Salah satu yaitu dusta seorang suami kepada istrinya untuk kebaikan Sebab boleh jadi seorang suami ketika berpura-pura mencintai istrinya Allah berkenan membuatnya benar-benar mencintainya Demikian juga sebaliknya dan itu sangatlah mudah bagi Allah Namun kadang untuk tujuan mendidih biar peka bahkan nyadar diri Karena tidak sanggup dengan kesalahan jiwa yang sudah tidak tertahankan Kita juga perlu mengekspresikan kekecewaan itu Bahkan situasi semacam itu mungkin saja berkembang Sampai pada tingkat di mana Islam membolehkan seseorang mengambil keputusan untuk bercerai Seorang sohabiah pernah meminta diceraikan oleh suaminya Yang menurutnya maaf mungkin paling jelek diantara yang lain Dan Rasulullah pun membolehkannya Islam memang memberikan beberapa pilihan keputusan Tetapi pada waktu yang sama juga senantiasa menganjurkan Memilih keputusan yang paling menguntungkan kedua pihak Anak-anak dalam hal ini adalah pihak yang sangat rentan terhadap kerugian Sebagai korban perceraian Kebebasan mengambil keputusan itu akan bertemu dengan tanggung jawab Begitulah yang terjadi pada seorang lelaki Yang mendatangi Umar bin Khotob Untuk memberitahukannya bahwa ia akan menceraikan istrinya Karena sudah tidak mencintainya lagi Dan kebijakan yang dalamlah yang mendorong Umar bin Khotob mengatakan Maka dimanakah kita mendegakkan tanggung jawab itu Tidak bisakah rumah tangga itu ditegakkan dengan tanggung jawab saja Seandainya kita mengalami masalah ini Dan memutuskan untuk memilih tanggung jawab Lalu dengan kesabaran dan kebesaran jiwa kita Kita terus berusaha mencintainya Menjaganya Jangan sampai perasaannya hancur dan retak Walaupun mungkin kita tidak akan pernah sampai mencintainya Maka rendumilah sebuah kisah bagaimana sikap orang yang solih Ketika menghadapi kondisi pasangan yang memang dia tidak suka Bahkan tidak pernah ada cinta dalam rumah tangannya Abdurrahman Ibn Al-Zawji menceritakan Dalam Syed Al-Khatib Dikisahkan Abu Usman An-Naisaburi Ditanya Amal apakah yang pernah engkau lakukan dan paling engkau harapkan pahalanya Beliau menjawab Sejak usia muda Keluarga ku berupaya menikahkan aku Tapi aku selalu menolak Lalu suatu ketika datanglah seorang wanita padaku dan berkata Wahai Abu Usman Sungguh aku mencintainya Aku memohon atas nama Allah agar sudilah engkau menikahiku Maka aku pun menemui orang tuanya yang ternyata miskin dan melamarnya Betapa gembiranya orang tua wanita itu Tetapi ketika wanita itu datang dan menemuiku Selahakan Barulah aku tahu kalau ternyata matanya juling Wajahnya sangat cilik dan buruk Kakinya pinjam Tapi ketulusan cintanya padaku telah mencegahku keluar dari kamar Aku terus duduk dan menyambutnya tanpa sedikitpun Merekspresikan rasa benci dan marah Semua demi menjaga perasaannya Walaupun aku bagai berada di atas pengang api kemarahan dan kebencian Begitulah kulalui 15 tahun dari hidupku bersamanya hingga akhirnya ia wafat Maka tidak amal yang paling kuharapkan pahalanya di akhirat Selain dari masa-masa 15 tahun Dari kesabaran dan kesetiaanku Menjaga perasaannya Dan ketulusan cinta Mengapa Abu Usman sanggup bersabar menghadapi hal tersebut Tidak lain adalah karena ada yang lebih dia perhatikan Lebih dia cintai dan lebih dia harapkan daripada istri Maupun kesenangan dunia dirinya sendiri Tak lain adalah ridho dan yang ada di sisi Allah SWT Ketika hilang rasa cinta Hidup merasa tidak lagi bahagia Batin merasa merana Bercerai memang tidak mengapa Namun jika ingat tujuan Allah menikah adalah ingin menggapai ridho Allah Maka bersabar dan berupaya memperbaiki keadaan yang masih bisa diperbaiki tentu lebih baik Kebaikannya tidak selalu terletak pada apa yang bisa dilihat mata Namun kebaikannya bisa berupa kejaran dari Allah SWT Dan bergaulah dengan mereka secara patut Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka Maka bersabarlah Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang amat banyak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!